Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika kelas 8 Semester 2 Yang akan saya bahas di video kali ini Ada di halaman 265 Mulai dari soal nomor 6 Sampai dengan soal nomor 11 Disimak ya deh ya, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Nomor 6, rata-rata 15 Bilangan adalah 49,4 Rata-rata 5 Bilangan pertama adalah 55 Rata-rata 6 Bilangan terakhir adalah 45 Rata-rata 4 Bilangan yang lain adalah berapa Caranya ya Kita hitung aja untuk nomor 6 Katakanlah disini bilangannya Kemudian Atau banyak bilangannya Banyak bilangannya Kemudian ini rata-ratanya Dan disini Adalah totalnya Nah, kita catat dulu untuk yang ini Rata-rata 5 Bilangan pertama Berarti banyak bilangannya 5 Rata-ratanya adalah 55 Nah, totalnya ini tinggal dikali aja 5 dikali 55 adalah 275 Terus yang ini Rata-rata 6 Bilangan terakhir adalah 45 Berarti banyak bilangannya adalah 6 Dikali rata-ratanya 45 6 dikali 45 adalah 270 Terus disini Rata-rata 4 Bilangan yang lain Berarti banyak bilangannya ada 4 Nah, rata-ratanya tapi belum tahu Karena memang ditanyakan Anggap aja ini sebagai R kecil Nah, maka totalnya 4 kali R adalah 4 R Dan data satu lagi yang ini Rata-rata 15 bilangan Adalah 49,4 Berarti banyak bilangannya 15 Rata-ratanya 49,4 Terus dikalikan Dikalikan hasilnya adalah 741 Nah, udah Ini kalau udah di data kayak gini Ini kita jumlahkan aja Nah, ya Yang sebelah sini Oke 275 Tambah 270 Tambah 4 R Nanti harus 741 Maka nanti nilai R-nya ini bisa kita ketahui R ini adalah rata-rata 4 bilangan yang lain Memang yang ditanyakan Berarti yang ini kita tulis ya 275 Tambah 270 Tambah 4 R Sama dengan 741 Yang ini di jumlah dulu 275 Tambah 270 Adalah 545 Tambah 4 R Sama dengan 741 Nah, disini Nah, disini Kalau mau ngitung 4 R aja Sama dengan 741 Ini 545-nya pindah ke sini Menjadi negatif ya Negatif 545 Bacanya 741 Kurangi 545 Berapa? 4 R Sama dengan Ini kalau dikurangi Hasilnya adalah 196 Sehingga R sama dengan 196 Diapakan dengan 4 Dibagi ya Bagi 4 196 Dibagi 4 itu adalah 49 Dah ketemu Jadi R-nya adalah 49 Dan R tadi adalah Rata-rata 4 bilangan yang lain Jadi itu jawabannya ya 49 Gini Lanjut ke soal Nomor 7 Suatu kelas Terdiri atas 30 siswa Baru saja Mengikuti Tes tulis Jadi 30 siswa Baru saja Mengikuti Tes tulis Jika 20 siswa Mendapat nilai 80 8 siswa Mendapat nilai 90 Dan 2 siswa Mendapat nilai 100 Berapakah Rata-rata Nilai kelas Pada tes tulis ini Caranya Langsung kita Kali-kalikan aja Ini Banyaknya siswa Dengan nilainya Masing-masing ini ya Nanti kita jumlah Jumlahnya berapa Terus dibagi 30 Kan begitu Cara mencari Rata-rata nilai Jadi ini kita Jumlah-jumlah dulu ya Nomor 7 20 siswa Mendapat nilai 80 Berarti 20 Kali 80 Adalah 1.600 Berapa lagi 8 siswa Dapat nilai 90 Berarti 8 kali 90 720 Dan 2 siswa Dapat nilai 100 Berarti 2 kali 100 Sama dengan 200 Ini kita total aja 0 0 tambah 2 Tambah 0 2 6 tambah 7 13 tambah 2 15 1 tambah 1 2 nih Totalnya 2520 Yang ditanya adalah Rata-rata Rata-rata 30 siswa Berarti Sama dengan Total nilainya ini 2520 Dibagi dengan 30 siswa Sama dengan Ini boleh dicoret dulu ya Tersisa 252 Bagi 3 Hasilnya adalah 84 Selesai Jadi ini Rata-rata 30 siswa Yaitu 84 Mana? Disini Yes Lanjut ke Soal Nomor 8 Nomor 8 Rata-rata Berat badan Dari 200 ikan Hasil tangkapan Di laut lepas Adalah 50 kg Pada saat Diperiksa ulang Ternyata Terdapat Kesalahan tulis Yaitu 92 dan 8 Berturut-turut Seharusnya Adalah 192 Dan 88 Rataan Yang benar Adalah Yang mana? Nah caranya Kita koreksi dulu Kita hitung dulu aja nih Kalau rata-rata 200 ikan Itu adalah 50 kg Berarti Total berat Seluruh ikannya Berapa? Tinggal dikali aja ya Nomor 8 Total Berat 200 ikan Sama dengan Ya 200 Dikali Rata-ratanya Yaitu 50 kg Oke Sama dengan Berapa ini? 10.000 kg Ini total 200 ikan Beratnya 10.000 kg Nah ternyata 10.000 kg Ini tadi Salah Karena ada Pencatatan yang Keliru ya Berarti harus kita Koreksi aja Harusnya kayak gini Total berat Sebenarnya Sebenarnya Oke Sama dengan Kasah ditulis ini ya Yang kita kira 10.000 kg Itu harusnya Gini Yang salah kita buang dulu 92 dengan 8 Kita buang Kita buang tuh Maksudnya kita kurangi aja Kurangi 92 Kurangi lagi 8 Terus ditambah Dengan data yang benar Yang benar Dimasukkan Tambah 192 Tambah 88 gitu Tambah 192 Tambah 88 Nah ini dihitung ya 10.000 Dikurangi 92 Dikurangi 8 Hasilnya 9.900 Nah 9.900 Ditambah dengan ini Hasilnya adalah 10.180 kg Nah ini Ini adalah Total berat Sebenarnya Kalau yang 10.000 kg Ini tadi Yang salah Yang sebenarnya Yang ini Terus Kalau kita udah tahu Total berat sebenarnya Kita bisa mencari Rataan yang benar Siap Rataan yang benar Rataan itu rata-rata ya Rataan yang benar Sama dengan Total Berat Sebenarnya Dibagi dengan Banyaknya ikan Berapa? 200 Ya Sama dengan Atau ini Menulisnya Banyaknya ikan Gitu ya Jadi rumus Biar kayak rumus Banyak ikan Nah Kebaca ya Dik ya Kasari ulang Rataan yang benar Sama dengan Total berat sebenarnya Dibagi dengan Banyaknya ikan Total berat sebenarnya Yang ini 10.180 kg Dibagi Banyaknya ikan Adalah 200 Oke Ini tinggal dibagi aja Biasa Nanti hasilnya Adalah 50,9 Satuannya Kilogram Ini dia jawabannya Coba kita pilih Di ABCD Ini yang A 50,9 Caranya kayak gini Hitung dulu Total berat 200 ikan 200 x 50 kg Yaitu 10.000 kg Nah 10.000 kg Ini kita tahu Itu data yang salah Terus kita koreksi 10.000 nya tadi Dikurangi dengan Data yang salah Ditambah dengan Data yang benar Ternyata hasilnya 10.180 kg Nah kalau udah tahu Baru ngitung Rataan yang benar Sama dengan Total berat sebenarnya Dibagi dengan Banyaknya ikan 10.180 kg Dibagi 200 Hasilnya 50,9 kg Yes Lanjut ke Soal Nomor 9 Nomor 9 Diketahui Data nilai ulangan Matematika Dari 15 orang Siswa Sebagai berikut Ini ya Nilai-nilainya Terus banyak siswa yang Nilainya di atas Rata-rata adalah Berapa siswa Berarti kita harus Cari tahu dulu Rata-ratanya Berapa Berarti ini nanti Kalau rata-ratanya Udah tahu Bacanya gini Banyak siswa yang Nilainya di atas Itu Ya Adalah berapa siswa Ayo kita hitung dulu Rata-ratanya Caranya gimana Ini dijumlah Semuanya Kemudian Dibagi berapa Karena siswanya Ada 15 Ya dibagi 15 Kak Sari tadi Udah menjumlah Semua ini Hasilnya adalah 85 Nah sekarang Kita cari Rata-ratanya Ya Ini Nomor 9 Oke Rata-rata Sama dengan Jumlah Seluruh nilai Dibagi Dibagi Dengan Banyaknya Siswa Oke Jumlah seluruh nilainya Tadi adalah 85 Kalian bisa Cek lagi Dibagi Banyaknya Siswa Adalah 15 Nah Sama dengan 85 Kalau dibagi 15 Itu hasilnya 5,67 Nah Ini berarti Rata-ratanya 5,67 Sekarang bacanya Kayak yang Kak Sari Ajarin tadi Gini Banyak siswa Yang nilainya Di atas 5,67 Adalah Berapa siswa Berarti Pokoknya Yang di atas 5,6 6 pun Sudah di atas 5,6 Apalagi 7 Apalagi 8 Apalagi 9 Berarti Kita cari Yang mulai Dari nilai 6 Berarti Ini 7 Masuk 5 Enggak 4 Enggak 6 Masuk 5 Enggak 7 8 Masuk 6 Ini Tidak 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 Ini Masuk Tidak Ini Masuk Berapa 1 2 3 4 5 6 7 Berarti Ada 7 Siswa Selesai Lanjut Ke soal Nomor 10 Nomor 10 Nilai Rata-rata Ulangan Matematika Dari Suatu Kelas Adalah 7 Apabila 2 Siswa Yang Baru Mengikuti Ulangan Susulan Yang Nilainya 4 Dan 6 Digabungkan Maka Nilai Rata-rata Kelas Turun 0,1 Banyak Siswa Semula Adalah Berapa Kita Catat Dulu Data-datanya Seperti Ini Nah Ini Nomor 10 Kita Misalkan Banyak Siswa Sebagai Huruf X Kayak Gitu Ini Banyak Siswa Semula Sebagai Huruf X Kemudian Kita Tulis Juga Rata-rata Yang Lama Sama Dengan 7 Rata-ratanya Terus Rata-rata Yang Baru Setelah Ditambah 2 Siswa Tadi Kan Katanya Turun 0,1 Berarti 7 Kurangi 0,1 Sama Dengan 6,9 Kayak Gini Lanjut Sekarang Kita Masukkan Hitungannya Caranya Kalau Kita Total Dari Rata-rata Lama Dikali Dengan Banyaknya Siswa Berarti 7 Kali X Terus Ditambah Dengan 2 Nilai Yang Baru Ikut Tadi Yaitu 4 Tambah 6 Kemudian Dibagi Dengan Sekarang Siswanya Ada Berapa Siswa Yang Lama Yang Ikut Ujian Sebelumnya Sebanyak X Ditambah Siswa Yang Baru Yang Dapat Nilai 4 Dan Dapat Nilai 6 Berarti Ada Berapa Siswa Yang Baru Ada 2 Siswa 2 Siswa Yang Ikut Ulangan Susulan Berarti 7 X Ditambah 4 Ditambah 6 Dibagi X Tambah 2 Itu Sama Dengan Rata-rata Yang Baru 6,9 Ini Kita Rapikan 7 X 7 X Ditambah 4 Tambah 6 Adalah 10 Per X Plus 2 Sama Dengan 6,9 Kita Hitung Cara Menghitungnya Ini Dikali Silang Ke sini Jadi Yang Sebelah Kiri Tetap 7 X Plus 10 Saja Yang Sebelah Kanan Menjadi 6,9 Dikali X Plus 2 Dikali Itu Langsung Menulisnya Pakai Di dalam Kurung Kita Hitung 7 X Ditambah 10 Tetap Sama Dengan Ini 6,9 X Adalah 6,9 X Ditambah 6,9 Kali 2 Adalah Berapa Sebentar Kak Sari Sudah Hitung 13,8 Lanjut Sekarang Yang ada X Digabung Dengan Yang ada X Yang bilangan Digabung Dengan Bilangan Ini 7 X Sama Dengan Ini 6,9 X Pindah Kesana Tadinya Positif Kalau tidak Tanda Positif Kalau Dipindah Ruas Menjadi Negatif Negatif 6,9 X Yang ini Positif 13,8 Disini Positif 10 Kalau Pindah Kesini Menjadi Negatif 10 Oke Lanjut Lagi 7 X Dikurangi 6,9 X Berapa X 0,1 X Sama Dengan Negatif 10 Ditambah 13,8 Atau Bacanya Boleh Gini 13,8 Kurangi 10 13,8 Kurangi 10 Adalah 3,8 0,1 X Sama Dengan 3,8 Berarti X Sama Dengan 3,8 Dibagi 0,1 Hasilnya Adalah 38 Ini Jadi Banyak Siswa Semula Adalah 38 Coba Kita Pilih Jawabannya Ada Yang B Yes Lanjut Ke Soal Nomor 11 Mean Dari 4 Bilangan Bulat 4 A B Dan 5 Sama Dengan Median Data Tersebut Yaitu 6 Selisih Bilangan Terbesar Dan Terkecil Sama Dengan Berapa Oke Kita Catat Lagi Datanya Yang Pertama Meannya Sama Dengan Median Yaitu Sama Sama 6 Jadi Meannya 6 Median Juga 6 Oke Kemudian Bilangannya Ini 4 A B 5 Dan Itu Belum Diurutkan Dari Yang Terkecil Sampai Yang Terbesar Loh Ya Pokoknya Ada 4 Dan Ada 5 Jadi Nanti 4 Sama 5 Boleh Di Paling Depan Sama Paling Belakang Atau Boleh Di Tengah Tengah Atau Boleh Acak Pokoknya Ada Bilangan 4 Dan 5 Dan Ada 2 Bilangan Yang Lain A Dan B Ini Nah Yang Diminta Nanti Selisih Bilangan Terbesar Dan Terkecil Oke Langsung Aja Kita Hitung Kita Misalkan Posisinya Kayak Gini Ini 4 Dulu Terus Ini 5 Terus Katakan Sini A Sini B Nah Berarti Kalau Gitu Nanti Median Itu Dimana Kalau Ada 4 Bilangan Ini Di Tengah Tengah Sini Ya Ini Median Sama Dengan 6 Oke Tapi Kita Belum Tahu Nilai A Nilai B Berapa 45 Dan Apakah Susunannya Betul Seperti Ini Terus Yang Kedua Meannya Adalah 6 Juga Nah Mean Itu Caranya Gimana Di Jumlah Dulu Kemudian Dibagi Banyaknya Data Jumlahnya 4 Tambah 5 9 9 Tambah A Tambah B Berarti 9 Plus A Plus B Terus Dibagi Dengan 4 Hasilnya 6 Nulisnya Gini Mean Sama Dengan 4 Tambah 5 Tambah A Tambah B Bagi 4 Nah Meannya Tadi Adalah 6 6 Sama Dengan 4 Tambah 5 Adalah 9 9 Tambah A Tambah B B Bagi 4 Nah Ini Boleh Kali Silang 4 Dikali 6 4 Kali 6 Adalah 24 24 Sama Dengan 9 Tambah A Tambah B 9 Ini Boleh Dipindah Kesini Yang Persisa Sebelah Kanan Adalah A Tambah B Saja Yaitu Sama Dengan 24 Dikurangi 9 Berapa 24 Kurangi 9 15 Jadi A Tambah B Sama Dengan 15 Nah Ini Kuncinya A Dengan B Harus 15 Kita Pilih Angka Berapa Tambah Angka Berapa Yang Hasilnya 15 15 Itu Bisa 1 Tambah 14 Bisa 2 Tambah 13 Bisa 3 Tambah 12 4 Sama 11 5 Sama 10 6 Juga Bisa Sama 9 7 Bisa Sama 8 Dan Seterusnya Nah Di antara Ini Kita Pilih Yang Kalau Dimasukkan Kesini Nanti Cocok Median Ketemu 6 Kak Sari Sudah Coba Coba Pilih Angka Yang Ini 7 Dan 8 Jadi A 7 B B 8 Nah Kita Cek 4 5 7 8 Udah Urut Dan 5 Dengan 7 Mediannya Adalah Kalau Menghitung Data Seperti Ini Kalau Kak Sari Tulis Ulang Ada Data 4 5 7 8 Maka Menentukan Mediannya Adalah Tengah Tengah Yang Disini Berarti 5 Ditambah 7 Terus Dibagi 2 Nah Sama Dengan 5 Tambah 7 Adalah 12 12 Dibagi 2 Adalah 6 Tuh Cocok Ketemu Mediannya 6 Jadi Sudah Benar Pilihan Bilangan Kita Yaitu A 7 B 8 Dan Ini Kalau Dijumlah Tadi Jumlahnya Juga 24 4 Tambah 5 9 9 Tambah 7 16 16 Tambah 8 24 Kalau Di Rata Rata 24 Bagi 4 Juga Pas Banget Hasilnya 6 Jadi Inilah Bilangannya 4 5 7 Dan 8 Yang Diminta Tadi Bilangan Terbesar Kurangi Terkecil Berarti Terbesarnya Adalah 8 Dan Terkecil Nya Adalah 4 Maka Bilangan Terbesar Kurangi Terkecil Bilangan Terbesar Kurangi Bilangan Terkecil Sama Dengan 8 Kurangi 4 Sama Dengan 4 Yeay Ketemu Kita Pilih Di ABCD Ini Dia Yang C Alhamdulillah Jadi Sudah Selesai Kak Sari Nerangin Sekarang Waktunya Kak Sari Pamit Kalau Kalau Ada Pertanyaan Boleh Tanyakan Di Kolom Komentar Oke Nanti Kak Sari Bantu Jawab Mana Yang Membingungkan Kalau Yang Udah Gabung Di Grup Mau Tanya Di Grup Juga Boleh Untuk Yang Belum Gabung Silahkan Cara Gabung Chat Aja Di 081 456 10 9870 Gabung Ke Dalam Grup Gratis Apa Bayar Ada Dua Macam Ada Yang Gratis Ada Yang Bayar Nanti Kamu Pilih Aja Tanya Tanya Dulu Lewat Nomor Ini Nanti Kak Sari Langsung Yang Balas Oke Sari Mau Pamit Kalau Kamu Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Like Di Comment Di Share Ke Teman Yang Juga Membutuhkan Dan Yang Belum Subscribe Boleh Subscribe Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh